Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sedang ada di daerah seputaran kota kisaran, bukan di kotanya sih tapi agak pedalamannya cuman di seputaran kota kisaran itu aja di belakang saya ini adalah mobil Rush atau Tereos yang facelift yang terbaru, ini sudah kita kerjakan, sudah kita proses sudah kita upgrade lampunya, dari lampu DRL nya, kemudian lampu utamanya berikut juga sudah kita ganti lampu fog lampnya langsung kita sepilih yang pertama untuk di bagian lampu utama, ini sudah kita ganti pakai bilet E5, itu yang ukurannya 2 inci jadi walaupun kecil, tapi hasil sinarnya luar biasa terus kalau untuk DRL nya ini sudah kita ganti yang RGB metric, jadi yang bisa dirubah-rubah warnanya sesuai dengan pilihan yang punya mobil untuk di reflektor sudah kita cat warna hitam, dan di bagian fog lamp ini sudah kita ganti bilet juga, bilet projector yang 3 warna mintanya sih yang laser, cuman stoknya lagi gak ada kita kepasang yang 3 warna aja oke, untuk sekilas ini kita akan tes gimana sih tampilan lampu senjanya dulu ini pertamanya lah dia welcome duluan setelah welcome nya nyala dia baru RGB running nya jalan, terus kalau untuk demon eye nya ini satu warna aja kita pasang yaitu warna hijau sesuai sama permintaan yang punya mobil kalau untuk fog lamp tidak kita pasangkan demon berhubung kalau kita pasangkan demon garansinya angus jadi nanti dulu baiknya nanti dulu jadi kalau mau pasang demon nanti suatu saat garansinya habis baru kita bongkar kita pasangkan demon ini posisi sebelah kanan jadi ini untuk settingan dari DRL nya auto dia berubah-ubah sendiri jadi sebanyak 210 mode dia akan berubah sendiri otomatis jadi kalau untuk speed nya untuk pengaturannya tinggal sesuai yang punya mobil aja kita tidak bisa nentuin gitu jadi tinggal seleranya yang mana tinggal dipasang untuk sebelah kiri juga sama untuk pemasangannya ini rapi ya jadi buat teman-teman yang pengen tahu hasilnya kalau seperti pemasangan bilet E5 3 buah seperti apa kira-kira tampil seperti ini ini pemasangannya walaupun kita pasang banyak tapi hasil pasangnya rapi ini adalah bilet ukuran terkecil dan ukuran yang tertinggi jadi dia sepehnya paling tinggi dan ukurannya paling kecil yaitu bilet E5 yang ukuran 2 inci memang pas jadi untuk dari segi keamanan dia tidak perlu bobok tapi kalau untuk hasil sinar dia tetap yang luar biasa oke langsung aja tanpa basa-basi kita lihat hasil sinarnya ke depan dari fog lamp sampai headlamp nah ini pada saat posisi belum dinyalakan belum dinyalakan sama sekali kita tes lampu fog lampnya dulu nyalain fog lamp dulu nah ini lampu fog lamp sinarnya warna kuning jadi teman-teman tidak usah takut ini sinarnya dibatasin jadi tidak bakal silau yang pengendara yang di depan dan settingannya juga sudah kita atur tidak bisa jauh itu aja kalau untuk fog lamp dia seterang-terangnya fog lamp dia tidak bakal bisa jauh ke depan karena dia posisi letaknya kan di bawah untuk posisi fog lampnya ganti warna nah ini warnanya warnanya ada tiga ya kuning yang tadi kuning yang ini putih ganti nah ini cahaya yang paling terang karena kuning sama putihnya itu berbarengan nyalanya ini cahayanya paling terang ini posisi lampu dekat jadi kelihatan tuh ya pembatas cahayanya biar tidak silau di depan posisi lampu dekat mainkan jauh nah ini posisi lampu jauh ya ini hanya fog lamp tapi kalau dibuat ngedim headlampnya juga ikut ngedim mainkan lagi nah ini fog lamp sama headlamp ikut ngedim oke matikan headlamp nyalain headlampnya nah ini posisi headlampnya sudah nyala sudah kita setting juga jadi aman untuk pengendara yang depan kelihatan ya dia batasnya batas cahayanya kelihatan rata walaupun tiga biji kita pasang tapi tetap semuanya rata garisnya semuanya rata jadi tidak ada yang miring-miring aman jadi kalau untuk dari depan benar-benar sangat tidak menyilaukan nah ini posisi saya jongkok masih aman ini saya jongkok juga masih aman dibadim waduh kalau didim memang luar biasa sakit jadi teman-teman bisa lihat sendiri posisi perbandingan dari lampu dekat sama lampu jauhnya nyalain lampu jauh nah itu kelihatannya ini posisi dari sini ke sana 20 meter aja jelas kelihatan oke langsung aja kita bawa jalan sekalian kita tes ya kan oke ini langsung kita tes dulu fog lampnya nyalain fog lamp nah ini posisi lampu fog lamp nyalanya warna kuning bisa kelihatan cuman gak terlalu jauh ya 20 meter aja udah habis sinarnya karena dia posisinya di bawah ganti warna ganti warna ini warna putih ganti warna lagi ini warna putih ke kuningan jadi dia ada 3 warna sesuai dengan medannya sesuai dengan kenyamanan mata si pengendaranya oke nyalain lampu besar nah disaat nyalain lampu besar dia semakin terang karena memang ya dia yang buat terang sebenarnya lampu utamanya ya bayangin aja 6 proyektor 3 kiri 3 kanan hasilnya sudah pasti luar biasa ini posisi lampu dekat ya jadi kelihatan itu ada batasnya jadi kalau dari depan memang sama sekali tidak silau ya dibatasin sinarnya jadi mau kanan mau kiri dia dibatasin nah jongkok pun dia gak silau ini posisi jongkok pun gak silau posisi lampu dekat tapi ya jangan lampu jauh kalau lampu jauh ya luar biasa main ke lampu jauh nah kelihatan ya lampu jauhnya itu dari sini sampai ke sana itu kurang lebih 200 meter itu masih kelihatan jelas ke sana luar biasa ini posisi lampu jauh kalau lampu dekat ya hilang semuanya lampu dekat terus gelap karena memang benar-benar sinarnya ini dipotong diamankan dibatasin sehingga pengendaraan di depan itu sama sekali tidak silau oke kelar pengerjaan di kisaran kita mau lanjut ke kota berikutnya sampai ketemu salam terang tanpa silau siang 24 jam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh